Salam Coinbank, saya Mr. Finance dan hari ini kita akan membahas tentang perbedaan antara properti dan juga asuransi, apakah kelebihan dan keuntungan dari masing-masing portofolio dan hari ini akan dibahas oleh Dwi Atma Adiputra, co-founder dari Elite Force Indonesia dan pembahasannya akan dibentuk dalam sebuah video yang juga dia adalah seorang master franchise dari Coinbank Indonesia mari kita lihat dulu videonya Halo guys, kenalin, saya Putra, saya tadi Putra, pagi hari ini gue Putra, gue ini co-foundernya Elite Force nah di hari ini gue mau bawain satu topik, topik tentang properti versus insuransi, apa bedanya dan kenapa bisa dibandingkan oke, jadi gini, kita sekarang usaha, usaha kita mau mengumpulkan harpa kebanyakan dari kita itu adalah kita mau punya aset fisik atau aset properti tapi sedikit dari kita itu pengen punya aset paper atau aset kertas, contohnya itu insurans oke, kenapa kita perlu bandingkan, karena ada beberapa hal, disini kita ditambah untuk berbandingkan, disini properti disini insurans nah, karena kita lebih familiar sama properti gue akan bahas lebih banyak tentang properti dulu oke nah, properti itu sifatnya ada satu harga 1 miliar itu perlu dibeli dengan 1 miliar atau plus bunga oke gak mungkin properti itu 1 miliar dibeli harga 200 juta karena nilainya segitu nah, yang kedua value-nya naik oke yang ketiga, pada saat ini menjadi aset varis ya ini kena beberapa biaya pertama, pajak jual beli yang kedua, pajak bumi dan bangunan yang ketiga, itu biaya notaris yang keempat, kalau dibutuhkan, lower yang kelima, itu adalah BP-HTP ini semua biaya-biayanya oke dan yang keempat, harganya itu tidak identik jadi gak mungkin di blok yang sama meskipun tetangga harga jualnya sama kayak pengalaman saya, tetangga saya itu rumahnya laku 1,5 miliar eh, tapi harga sumunya rumah saya itu 1,6 miliar itu sudah biaya 1 juta setangga oke ini salah satu faktor-faktornya nah bedanya sama insurans apa insurans ini bedanya gini nilai 1 miliar itu bisa dibeli dengan lata-lata anggap misalnya se-usia saya ya itu hanya butuh sekitar 180 juta dan ini saya bisa cicil selama 10 tahun dengan bunga 0% itu bedanya jadi discount rate nya itu ada sekitar 82% discount nilainya oke valuenya naik gak? valuenya naik dari mana? dari nilai investment yang ada di insuransi terus kalau dia dijadikan sebagai anak laris dia nol padat dia gak butuh lawyer oke terus habis itu dia gak butuh nol paris dan dia gak butuh BPHTD semuanya bebas pajak dan yang kedua harga itu bisa kita identikan sesuai yang kita mau contoh kita tinggal tinggal buka satu polis asuransi dengan nilai 1 miliar dengan polis asuransi kedua dengan nilai 1 miliar itu terserah kita kita ngasihkan harganya berapa jadi disitu kita bisa kontrol harganya kontrol nilainya oke ada satu poin lagi yang gak ala penting dan ini menurut saya mungkin jadi satu poin yang terpenting oke property itu 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 liquiditas itu itu rendah kita gak mungkin bisa mengharapkan jual hari ini laku besok atau gak usah besok deh jual hari ini laku bulan depan pun juga belum datu bisa bahkan lakunya bertahun-tahun baru laku itu juga keberadaan loh kejadian seperti itu oke Nah bedanya insurance, dia ini likuiditasnya itu tinggi banget, kenapa bisa tinggi, karena dia itu paper aset, paper asetnya ya simple, pertama modalnya rendah, dan karena paper aset itu berupa kontrat, artinya jika memenuhi kontrat, itu asetnya dengan nilai tertentu itu akan cair tanpa ada halangan, jadi yang penting sesuai kontrat. Kalau yang ini sudah sesuai kontrat, dan harus orang itu punya duit 1 miliar plus bunga, dan yang ketiga itu ada fisiknya, itu cocok-cocok kan, kalau lokasinya beda aja, itu mungkin aja bisa nge-requit, ini lokasi dimanapun tetap bisa re-requit, nah itu salah satu perbedaan yang paling penting. Nah karena itu, dengan perbandingan ini, kita bisa lihat bahwa insurance itu juga menguntungkan, misalnya menguntungkannya dengan property, ada kelemahan dan ada kelebihannya. Oke, jadi kita sebagai generasi muda, ataupun yang sudah punya anak, ataupun yang sudah belum umur, ini harus punya dua-duanya, nggak perlu property, karena insurance pun dibutuhkan. Oke, kalau kalian punya 1 miliar property, harusnya minimal, kalian juga punya 1 miliar insurance. Oke, itu sekian dari saya, sekilas perbedaan property dan insurance, semoga ini bermanfaat, see you later. Itu tadi adalah video dari Dwi Atma Adiputra, tentang perbedaan antara property dan asuransi, dan untuk lebih jelasnya, kalau masih ada yang mau bertanya-tanya, bisa klik link di bawah ini, ada link description line official di bawah ini, dan juga ada, bisa pencet subscribe di situ juga, dan juga ke depannya nanti, harapannya video-video kita bisa terus menginspirasi semua teman-teman coinbank, dan juga member ataupun masyarakat di luar sana, agar terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Dan sampai 150 subscriber, kita akan membuat sebuah video tentang satu bisnis yang paling mudah dijalankan, untuk menjadi miliarder dan menjadi sukses, sehingga langsung klik link di bawah ini, kecet subscribe, kemudian share, komen, dan kecet like, sehingga video ini bisa tersebar ke banyak masyarakat Indonesia di luar sana, dan bisa membantu banyak orang. Terima kasih, saya Mr. Finance, salam coinbank. Terima kasih, saya Mr. Finance.